Sebelumnya di Battlethought the Heaven, Xiaoyan dan 9 murid lainnya mendapatkan ujian pelatihan api jantung Hanya ada 6 orang berhasil melewati ujian ini 4 lainnya gagal, lantaran tak kuat menahan betapa sakitnya ujian tersebut Beriringan dengan itu inti Fallon Heart Flame yang tersimpan jauh di dasar pagoda Akhir-akhir ini mulai bergejolak ingin keluar dari tempat persemayamannya Akibatnya akan membuat halaman dalam mengalami yang namanya sebuah bencana Sukian alias tetua agung beserta tetua lainnya mencoba menahan agar Fallon Heart Flame tidak mengamuk Tapi sayangnya Segel hancur sehingga sudah dapat dipastikan sesuatu buruk akan terjadi di halaman dalam Sementara itu kaisar obat telah mencium akan kedatangan benda yang bernama Fallon Heart Flame Sehingga ia meminta bantuan kepada 3 orang yang kekuatannya hampir setara dengan tetua agung Tujuan kaisar obat sama halnya seperti Xiaoyan, yakni ingin mendapatkan benda itu Pertanyaannya, mampukah Xiaoyan mendapatkan benda itu untuk ia berikan kepada guru Yao Lao Melihat Xiaoyan sedang berada di tengah-tengah gejolak yang akan diberikan oleh kaisar obat Daripada penasaran, yuk langsung saja kita katakan bersama-sama Dan film pun dimulai Intro Siaoyan dan lainnya semakin takjub atas apa yang mereka lihat saat ini Selain rasa takjub coy, rasa takut juga menghiasi di tengah suasana ini Melihat sang naga mengamuk ingin keluar dari sumur tempat ia berada Menurut ya Allah, kekuatan yang ditimbulkan oleh naga ini sangatlah amat kuat Tidak disangka dari sebelumnya, Fallon Heart Flame telah berevolusi menjadi naga Sebenarnya naga ini tidak ada bedanya dengan binatang iblis pada umumnya coy Namun lantaran ia sudah berhasil berevolusi Nafasnya yang menandakan bahwa ia seekor binatang iblis telah hilang pada dirinya Tentulah dari segi kekuatan lebih kuat daripada auman harimau yang dimiliki oleh Siaoyan Dengan ini sudah disimpulkan bahwa naga ini memiliki kekuatan super Begitupun dengan Siaoyan juga merasakan dampak yang ditimbulkan sang naga Dengan perasanya, Siaoyan yakin jika terus berada di dekat tempat ini Takutnya akan membakar tubuh menjadi abu dengan sekejap Siaoyan pun bingung dan meminta pendapat guru ya Allah Apa yang harus ia lakukan saat ini? Melihat Siaoyan sangat terobsesi untuk menaklukan naga ini Lalu mengambil inti yang bernama Fallon Heart Flame Melihat Siaoyan sangat berambisi Ya Allah hanya tertawa Menangkap secara langsung Itu terbilang pertanyaan yang sangat lucu ya kan Dengan kemampuan Siaoyan saat ini Sangat mustahil untuk menangkap secara langsung coy Bahkan dengan bantuan Ya Allah sekalipun Berbeda jika di waktu kejayaan Ya Allah Alias Ya Allah berwujud asli Bisa saja menangkap dan mendapatkan inti dari naga ini Sehingga Ya Allah menyarankan untuk menunggu momen yang pas Sebab Ya Allah yakin ada waktu di mana naga ini kekuatannya akan menurun Tak lama kemudian Tetua Agung keluar dari tempat mereka yang sebelumnya menyegel naga ini Melihat para murid sedang melongo Lantas menyuruh mereka untuk keluar dari tempat ini secepatnya Takutnya jika terlalu dekat dengan pagoda ini Mereka akan terkena akibatnya Yakni sebuah kematian atas amukan naga ini Ngeri-ngeri sedap coy Di setelah Xiaoyan lari menuju ke luar Ia juga meyakini Bahwa pagoda pembakaran langit akan hancur Akibat tidak dapat menahan Valonhoff Lame ini Diringi dengan keyakinan Bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan inti yang bernama Valonhoff Lame Amukan naga ini tak bisa terbendung lagi coy Semakin brutal Kata itulah yang dapat kita sandarkan untuk naga ini Dimana para tetua tak cukup ilmu untuk menahannya lagi Pada akhirnya Pagoda pembakaran langit rata menjadi lahar panas Begitupun dengan para murid Untungnya mereka sempat lari Andai terlambat sedetik saja Mungkin mereka akan menjadi abu vulkanik Akibat terkena lahar yang begitu panas Para tetua tak menyerah begitu saja Mereka mencoba menyegel kembali sang naga ini Namun sang naga masih tetap bisa santui Dan menari-nari di atas teknik yang diberikan oleh para tetua Para murid lainnya khususnya Linsin Menanyakan Binatang apa barusan? Kok sangat besar kekuatannya? Apakah itu binatang iblis? Zian pun menyangkal Bahwa binatang ini bisa dikatakan bukan binatang iblis Sebab Zian yang notebeninya seorang binatang iblis Ia tidak dapat merasakan nafas Bahwa dia seorang binatang iblis Itu tadi alasannya coy Karena binatang ini sudah berada di puncak evolusinya Sehingga identitasnya tidak dapat diketahui Lin Yan disini bingung Setelah kehilangan Xiaoyan Padahal tadi ia ada di dekatnya Ternyata Xiaoyan sedang memperhatikan dari dekat sang naga Namanya juga Xiaoyan coy Dia adalah pemuda yang tak bisa diprediksi ya kan Padahal kan sudah diingatkan oleh tetua Jangan mendekati naga ini Namanya juga Xiaoyan Yan Yan Pertarungan di atas langit semakin menarik untuk kita saksikan Tetua Agung setelah melihat naga tak dapat terkontrol lagi Ia memberikan isyarat kepada semua tetua halaman dalam Untuk secepatnya datang ke sini Sebab rencananya akan menyegil naga ini bersama-sama coy Dengan sigap para tetua satu persatu mendatangi ke TKP Para murid halaman dalam lainnya belum menyadari Bahwa tempat ini akan sesegera hancur atas amukan naga Yang mereka tahu hanya ada sesuatu yang membuat kekacauan terjadi Sementara Wu Hao dan Hu Jia mulai panik Sebab mereka memikirkan keadaan ketuanya Xiaoyan Dimana mereka sudah sangat mengenali siapa Xiaoyan ini Pemuda dengan rasa penasaran yang begitu tinggi Sehingga mereka juga akan menuju ke pagoda Untuk mencari keberadaan ketuanya itu Sedangkan para tetua semuanya sudah berkumpul coy Tetua Agung juga mengatakan bahwa ia sedang memanggil bala bantuan Untuk menyegil kembali naga ini Namun sebelum itu mereka yang ada disini Berusaha dulu untuk menahan selagi bala bantuan belum datang Naga semakin mengamuk Dimana ia berupaya untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh para tetua Dengan kekuatannya perlahan demi perlahan Naga ini mulai menghancurkan formasi Dan pada akhirnya formasi para tetua masih belum kuat untuk menahannya Sang naga balik menyerang dan menghancurkan formasi ini dengan kekuatannya Sementara kaisar obat semakin merasakan Bahwa api surgawi alias Valenheart Flame telah mengamuk Ia tak sabar ingin mendapatkan benda tersebut Disini kaisar obat juga beberapa pasukan lainnya Tentunya para pasukan ini akan berguna Jika nantinya akan berhadapan dengan orang-orang halaman dalam Benar sekali kedatangan mereka telah disambut oleh beberapa murid halaman dalam Tentulah ini sebuah pelanggaran ya kan Dimana orang asing telah berani masuk ke halaman dalam Tanpa seigin para tetua Kaisar obat hanya menyerahkan masalah ini kepada pasukan yang ia bawa Sedangkan ia bersama Fanban dan Yan Dan beberapa orang lainnya masuk ke halaman dalam Disela-sela amukan naga ini Para tetua merasakan Bahwa naga ini akan menerobos Sehingga mereka tidak boleh membiarkan kesempatan untuk naga menerobos Jika itu terjadi maka tamatlah tempat ini Xiaoyan berada di ambang dilema Apa yang harus ia lakukan Melihat para tetua sedang kewalahan Masalah belum gelar Ya Allah merasakan ada aura nafas yang kuat mengarah ke tempat ini Ya mereka disebut orang halaman luar Karena bukan berasal dari halaman dalam coy Para tetua semakin terpuruk Satu persatu mereka mengalami serangan balik yang diberikan oleh naga ini Harapan untuk menang terasa sangat sukar Melihat semuanya seakan-akan seperti semut di hadapan naga ini Sementara tetua lainnya mengingatkan kepada tetua agung Jika terusan begini maka akan membuat mereka dalam bahaya Melihat dengan formasi yang mereka buat Memerlukan energi yang begitu banyak ya kan coy Tapi apalah daya Sepertinya hanya jalan inilah agar dapat menahan amukan naga ini coy Tetua agung tetap optimis dengan pertahanan mereka saat ini Melihat sang naga semakin kesini Juga mulai kelelahan akibat berusaha untuk menerobos Selagi masih ada harapan Walau hanya sekecil atom Tetua agung memerintahkan Agar semuanya tetap berkonsentrasi Selagi menunggu kedatangan bala bantuan lainnya Untuk menyegel kembali naga ini Dan lagi para tetua menggabungkan kekuatan Untuk menyegel kesekian kalinya Kali ini tetua agung mengambil opsi terakhir Yaitu dengan menggabungkan teknik untuk menyerang sang naga Dan mari kita katakan bersama-sama Sehingga terjadilah Terima kasih telah menonton! Semakin kesini Semakin terasa kekuatan yang dilepaskan oleh naga Pada akhirnya Tetua agung berhasil mengumpulkan semua energi Dan terjadilah Mereka berhasil membuat keadaan semakin kondusif Semua murid akhirnya lega Berbeda dengan Xiaoyan Ia khawatir dengan keadaan naga ini Tenang Menurut ya Allah Naga ini tak semudah itu bisa disegel Yang menjadi bahaya Nafas yang kuat Semakin dekat dengan pagoda ini Tetua agung juga merasakan hal yang sama Lantas ia bertanya Siapa yang berani masuk ke wilayahnya Tanpa seizinnya Ya dialah Ham Feng Alias Kaisar Obat Kaisar Obat Belak-belakan mengatakan Bahwa Sukian Alias Tetua Agung Telah merahasiakan api surgawi Di tempat ini Dimana kedatangannya kesini Untuk mengambil benda itu Sementara cincin di tangan Xiaoyan Bergerak Setelah tahu Ham Feng lah Orangnya Hmm Bisa jadi coy Dia benar murid ya Allah Di masa lalu yang pernah menghianati guru ya Allah Dan film pun Ber Sam PING PING